Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini saya berada di kediaman Pak Odin membawa hasil pancingan saya tadi pasang bubu lihat gangnya sobat tidak lupa kalau masuk sini harus tepat di gang polisi sobat ya kemudian ada beliau sobat halo Bu Nelly apa dibikin Bu Nelly apa itu tanam gak buang apanya kotoran apa Bu Nelly dikasih bersih dibakar sudah penilih ya sudah kapan yang ditanam nih besok tanam apa jagung besok baru tertanam Pak Odin dimana Odin ke Tanjung dari tadi pagi tadi pagi lagi Alhamdulillah saya ini Bu Nelly sudah mulai berbuah tidak lama lagi panen Bu Nelly kacangnya kok merah-merah Bu Nelly kacang apa itu kacang panjang kok merah cantik kan itulah kok merah Bu Nelly merah baru lihat loh saya aku dapat bah pasar indo dapat jatuh aja oh itulah kok aneh ya cantik ini sobat kacangnya Bu Nelly warnanya merah baru saya lihat pertama kali ini sobat ya katis merah juga oh begitu katis merah yang panjang ini Bu Nelly kan tadi hasil pancingan saya mudah-mudahan jadi berkah Bu Nelly walaupun sedikit biar sedikit yang penting ada hasil ya Bu Nelly bisa buat lauk ya mancing situ kak di sana tadi di hutan tadi aku mancing sore ini Pak Odin lagi di Tanjung tidak ada di tempat hanya Bu Nelly saja Bu Nelly habis bersih-bersih jadi jangan salah paham sobat ya jadi Bu Nelly Pak Odin ke Tanjung itu ada yang dicari Bu Nelly ya tidak istilahnya tidak ke Tanjung cuma jalan-jalan Bu Nelly ya tidak tidak ada uang minyak tanah ya jadi Pak Odin itu kalau ke Tanjung cari uang buat beli minyak tanah buat beli rokok buat beli kebutuhan lain-lain ada juga iya jadi tidak cuma jalan-jalan Bu Nelly ya iya itu takutnya banyak teman-teman di sana banyak anu Bu Nelly iya apa namanya kok Pak Odin jalan terus Bu Nelly kerja sendirian bilang gitu iya jadi sebenarnya Pak Odin ke Tanjung itu ada yang dicari Bu Nelly ya ada iya tidak cuma jalan-jalan aja ya kadang sudah di sepanar iya jadi tidak cuma jalan-jalan aja Ben Nelly ya kemarin dari sepanar juga dia iya lihat kabar di sepanar jadi Pak Odin itu bukan jalan-jalan aja Kak Sobat kalau sama tempat temannya bilang ada anu kawin oh gitu anak temannya yang jual tiket itu iya jadi keundangan lah ya iya kotong kambing dua itu dia tuh jual jangkri itu oh si posan kah iya yang kurus keriting oh jual jangkrik ada jual jangkrik di depannya oh disitu kalau jual jangkrik itu kan si posan itu oh sebelahnya anu tuh yang ada cermin tuh iya yang nyebrang lagi ada cermin oh sering disitu sepupunya 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 siapa Judin oh sepupunya Pak Odin masih pernah yuk deh kasih dadah 200 iya jadi masak apa tadi masak nasi aja makan sama minyak makan sama sambal terasi jadi minyak makan sama sambal terasi iya kenapa tidak ada lauk males juga masak sayur bahwa mendung tadi kan aku mau jalan juga Odin bilang oh berhubung Pak Odin mau jalan makan enak-enak terus anjing kita udah bilang puasa kami dua terus puasa juga sama anjing kan biar biasa Pak itulah ini sudah jadi nanti ini kan ini nanti kan ikannya bisa dimasak bisa dianokan buat lauk buneli kan bisa juga untuk malam iya dulu juga kalau mancing dapat itu terus tapi banyak umpan belalang banyak-banyak ini tadi pakai cacing baru aja mancing tidak dapat siapa mantok sepupu ku tiga orang dimana sini tidak dapat juga bawa cacing sendiri mancing kan gabus rencana gabus pancingnya orang besar-besar iya biasanya dorang dapat bayikan otek iya baru aja pulang beli labu ku itu aja tidak dapat iya wah subur-subur sobat tanamannya buneli lumayan lah tapi terlalu rapat betul sobat ya tanamnya ya apakah memang tekniknya buneli begitu atau gimana saya kurang paham saya kurang paham masalah pertanian sobat ya mudah-mudahan bagus lah hasilnya oh kalau jatuh tupai tidak manis dia belum tua jatuh gitu iya jatuh dan tupai panu dulu kasih bersih dulu ikannya tapi aku tidak kasih bersih sisiknya iya tidak usah buneli enak aja tuh betul tidak apa-apa yang besar-besar dibuang kalau tidak kecil tidak apa-apa tidak dibuang iya campur selueng selueng ini sore hari sobat sangat sejuk sekali disini itu banyak pancingan buneli di pancing tege yang pasang pancing siapa buneli tuh yang pasang pancing di tinggalnya pancingnya berarti oh yang disini bunyi-bunyi ikan-ikan bawang enggak ada kah buneli disini karena aku pancing waktu hujan-hujan tuh waktu air pas jadi ikan otek besar-besar lima oh otek naik juga ya ada ya naik aku dapat budi niran dapat ku lima ikannya dituang buneli lumayan banyak tuh buneli yang besar itu tidak bisa keluar tuh ambil geregen ya iya ada buneli ada jerik enggak ada biar buneli ada juga ada geregen ada biar sini lah oh untuk mancingmu kan iya biarlah sudah gitu biar enggak bawa ikan enggak usah ini lumayan cepat hasilnya wih banyak lah buneli ini untuk buneli sama pak udin banyak kan lumayan lah banyak itu lumayan nih wah banyak lumayan banyak juga wih hampir setengah hempir hempirnya ada lah 50 ekor ada lah itu kalau kami mancing ini juga dari pagi sampai sore pagi sampai sore ini tadi satu jam aja buneli di mana di sana jauh di kilo berapa 20 di jalan beru sana banyak pacat di hutan kan ini sih oh lahap sekali langsung wih berbesar mancing ya separuh buat bunyeli buat makan bunyeli lebih rela untuk hewanya dulu sangat sayang sama peliharaannya padahal tadi masaknya bilang bunyeli hanya pakai apa namanya itu pakai minyak makan sama nasi sangat sederhana kalau tidak apa-apa beliau masaknya padanya hanya makan pakai nasi sama minyak makan ini dapur andalannya bunyeli dapur andalan ada kompor tidak ada minyak oh begitu ya mudah-mudahan nanti Pak Odin pulang dari Tanjung bawa minyak bunyeli minyak tanah iyalah mudah-mudahan nanti Pak Odin dari Tanjung bawa minyak tanah kan iya bisa terisinya untuk bisa untuk biasanya gitu kompor untuk Natalan nanti iya ini banyak stok kayunya bunyeli jadi bunyeli kasih nyala api pakai apa pakai apa tuh bunyeli pakai ban ya pakai ban karet jadi cepet bahan terbakar sobat awet ya jadi untuk bahan bakarnya bukan pakai minyak pakai ban dalam ya mbak cantik juga madi ada juga tanam jagung manis besar-besar cuma sikit Oh enggak banyak tanamnya ya rendam dulu mbak dan rendam rupanya dia punya bibitnya ya Oh buang merahnya tuh begitu kalau enggak dimakan bibit dimakan burung mbak dimakan burung ya tikus pun ada kita tanam labu di korek-korek habis Iya tupai malam tupai apa tikus ini tikus tanah itu nah Oh iya betul itu inilah kesederhanaan kesederhanaan bunyeli sangat sederhana sekali jadi beliau tadi makannya hanya pakai nasi sama sama apa bunyeli minyak makan minyak makan dicampur apa tuh bunyeli sama garam minyak makan dicampur garam sobat itu aja enak juga Iya buat sambal olah dibikin sambal daripada repot-repot kita simpuk ini betul benyeli aja banyak eh malas lagi gorengnya jadi tadi saya kasih ikan dari hasil pancingan langsung dikoreng bunyeli untuk lauknya bunyeli dan kucing-kucingnya bunyeli tentunya tidak lupa kalau kita anu ikan enggak anu kita dapat kucing betul bunyeli kasihan kucingnya juga benyeli kan enggak ada makanannya ikan kalau nasi aja kan enggak makan juga dia benyeli enggak seberapa kan dia kucing-kucing kalau nasi aja kan enggak seberapa makan biar kue enggak mau juga ya enggak mau ikan kan dia menemukan kita kita